Alat dan bahan Stik es krim, lem tembak, sentikan 20 ml 2, selang bening, air, kardus, karton, gunting, langkah-langkah pengerjaan 1. Siapkan kardus lalu potong 4 bagian berbentuk persegi panjang 2. Lalu beri lem tembak pada sisi kardus dan dibentuk menjadi kubus 3. Beri lem tembak pada badan suntikan lalu ditempel dengan kardus kecil berbentuk persegi Lakukan hal yang sama di sisi badan sebahnya 4. Tempelkan suntikan di dalam kardus yang sudah dibentuk 5. Potong kardus kecil-kecil 3 bagian lalu dibentuk persegi 6. Lalu siapkan air berwarna setelah itu air yang sudah diberi warna dimasukkan ke dalam suntikan yang satunya dan dipasangkan selang 7. Pasangkan sisi selang yang satunya ke suntikan yang sudah ditempel di kardus 8. Bagian bawah kardus dilem dan ditempel ke alas yang sudah disiapkan 9. Lalu beri lem pada kardus kecil yang berbentuk persegi dan ditempel di depan kardus besar 11. Buatlah papan dari stik es krim yang berbentuk persegi 11. Beri lem pada ujung suntikan lalu tempel stik yang sudah dibentuk persegi 13. Langkah terakhir beri beban di atas stik lalu tarik suntikan yang berada di bawah 14. Maka dongkrak hidrolik selesai Apa itu dongkrak hidrolik? Dongkrak hidrolik merupakan dongkrak yang menggunakan cairan sebagai penelus daya tekanan Daya tekanan tersebut nantinya diubah menjadi daya hidrolik yang berguna untuk mengangkat suatu beban Nah, jika dilihat dari sugi ilmu fisika, dongkrak hidrolik merupakan dongkrak yang menerapkan teori hukum pascal Hukum pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat air di dalam suatu wadah akan diteruskan oleh zat air itu ke segala arah dengan sama besarnya Keuntungannya adalah tenaga yang dibutuhkan lebih kecil sehingga umumnya jenis dongkrak menggunakan sistem ini Manfaat dari dongkrak hidrolik bisa membantu dalam pemasangan jack stand agar pemasangan kataliktik kontraktor bisa menjadi lebih mudah Kegunaan dongkrak hidrolik dalam kehidupan sehari-hari Dalam industri, dongkrak hidrolik memiliki peran yang sangat penting Kegunaan dongkrak hidrolik dalam sektor otomotif misalnya memungkinkan teknisi untuk mengangkat dan menurunkan mobil dengan mudah saat melakukan perbaikan Konsep dongkrak hidrolik Dongkrak hidrolik akan memanfaatkan tenaga dari sebuah cairan akan bisa bergerak Dongkrak jenis hidrolik ini menggunakan sistem gaya yang bertumpu pada cairan fluida Yang kemudian cairan fluida tersebut akan menyalurkan tekanan dan berhasil memunculkan gaya angkat H5.0 Intro Terima kasih telah menonton!